Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, gelar acara Tashakuran Akikah Baby Lily, anak yang diadopsi oleh Raffi dan Gigi. Menariknya, acara Akikah tersebut tidak digelar di tanah air, melainkan acara itu diselenggarakan di luar negeri, tepatnya di London. Menurut pemaparan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, mereka juga turut mengundang beberapa ustad yang ada di sana. Sebelumnya, sebagaimana yang diketahui, status bayi yang berada di rumah pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina masih menjadi misteri. Bayi yang bernama Lily itu diduga diadopsi oleh keluarga Sultan Andara. Hingga kini baik Raffi Ahmad atau Nagita Slavina belum memberikan keterangan pasti. Sosok bayi mungil itu pun kerap dibagikan dalam akun Instagram Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Namun, keduanya belum mengungkap wajah sang bayi secara keseluruhan. Kehadiran bayi tersebut juga menarik perhatian kedua anak Raffi dan Gigi. Menariknya, Rayanza yang saat ini masih berusia 2 tahun terlihat kerap cemburu dengan Lily. Seperti dalam video yang memperlihatkan Raffi sedang duduk di samping Lily. Sementara itu, Rayanza berada di depan ranjang tempat Lily dan ayahnya berada. Rayanza sempat meminta Raffi untuk pergi meninggalkan Lily. Raffi lantas mengungkap jika Rayanza cemburu dengan kedekatan ayahnya dan Lily. Raffi juga memberikan keterangan dalam video tersebut. Dia menuliskan semua orang sangat menyayangi Lily. Namun, sayangnya Rayanza kerap cemburu. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tengah menjadi perbincangan hangat usai dikabarkan mengadopsi bayi bernama Lily. Kini, masyarakat ramai membicarakan asal-usul baby Lily dan alasan pasangan Sultan Andara itu membawanya ke kediaman mereka. Bahkan ibu Gigi, Rita Amelia ikut merawat dan mengurus baby Lily sepenuh hati. Seperti yang terlihat dalam video yang dibagikan Mama Rita ke akun Instagram pribadinya. Dalam video itu, Mama Rita nampak telaten mengurus baby Lily. Ia terlihat senang ketika menggendong, menidurkan dan memberi susu ke bayi mungil tersebut. Karena sikap telaten Mama Rita ini, ia diberondong akan beragam pertanyaan. Muncul spekulasi baru bahwa baby Lily sebenarnya adalah bayi yang diadopsi oleh Mama Rita. Pasalnya, bayi itu sering sekali bersama Mama Rita di saat Raffi dan Gigi berhalangan menjaga. Sementara itu, Mama Rita masih bungkam soal asal-usul baby Lily. Banyak yang berpendapat bahwa Gigi dan Raffi hanya menitipkan baby Lily ke Mama Rita. Kabarnya, Raffi berjanji akan segera memberi klarifikasi terkait status baby Lily dalam keluarganya. Selain dari itu, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina belum juga buka suara terkait identitas bayi perempuan bernama Lily yang diduga sebagai anak angkatnya. Namun, Raffi Ahmad mulai memperkenalkan Lily sebagai malaikat dan berkat bagi keluarganya melalui unggahan Instagram. Pada salah satu unggahannya, Raffi Ahmad juga berusaha menunjukkan kasih sayangnya kepada Lily bersama Rayanza dan Aruni Damina alias Nuni, anak adik Nagita Slavina. Saat itu, Nuni yang merupakan anak cacatengker mengakui bayi Lily adalah adiknya dan adik dari semua sepupunya, termasuk Rayanza dan Rafatar. Itu adiknya Nuni lho, adiknya bareng-bareng, kata Nuni, anak cacatengker, adik Nagita Slavina pada unggahan Raffi Ahmad di Instagram.